Pemirsa politik identitas adalah perjuangan untuk menegakkan tujuan luhur suatu kaum atau kelompok untuk kepentingan bersama. Namun saat ini politik identitas menjadi masalah karena dimaknai secara sempit sebagai ajang untuk kepentingan tertentu saja. Dilansir dari halaman Wikipedia, politik identitas berpusat pada politisasi identitas bersama yang menjadi basis utama perkat kolektivitas kelompok. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang merasa sama baik secara ras, etnis, agama maupun elemen perkat lainnya. Hal tersebut dikupas tuntas dalam FGD yang digelar IAIN Bukit Tinggi dengan tema politik identitas dan ancaman pluralitas masyarakat dengan studi terhadap kelompok agama di Sumatera. Hadir sebagai peneliti pada acara tersebut Rektor IAIN Bukit Tinggi, Dr. Rida Ahida. Selain itu juga hadir adalah sumber guru besar ilmu politik undang padang Prof. Sri Zul Khairiyah. Walau sistem matrilinial dan kekerdapatan di sumber masih kuat, menurut Prof. Sri Zul Khairiyah, Sumatera Barat masih dipengaruhi politik identitas yang bersebar dari agama ketimbang gender, yang konsep dan aplikasinya masih kurang efektif di masyarakat Minang sendiri. Saya maaf, kami tidak menyebutkan agama-agama tertentu. Oh, politik identitas di Indonesia kalau saya lihat agama, gender masih kurang walaupun kita ini. Makanya ya, kita bersifat kekerabatan kita matrilinial, tapi itu jauh dari konsepnya. Di aplikasi di masyarakat mengenai perempuan Minang-Kabau itu masih jauh ya, ketinggalan dengan etnis lain. Tapi ada juga etnis, perempuan etnis Minang yang muncul, yang terkemuka, tapi itu enggak banyak. Mempengaruhi konsolasi politik di Sumatera Barat, khususnya Minang-Kabau. Sementara itu Rektor Iain Bukitinggi sebagai peneliti menjelaskan hipotesa awal dari penelitian ini bahwa masyarakat Minang-Kabau pengalur sistem yang terbuka dengan perubahan dan identitas atau kelompok baru. Di disertasi saya tentang konsep keadilan pada masyarakat multikultural. Jadi bagaimana identitas-identitas atau kelompok-kelompok yang ada di masyarakat Indonesia itu diperlakukan secara adil, kemudian ada mengakomodir perbedaan sehap identitas yang berbeda dibanding yang lainnya. Dari tiga daerah yang sudah kita teliti untuk sementara, ternyata ada perbedaan, perbedaan fenomena, perbedaan realitas. Dan perbedaan realitas itu juga karena ada faktor yang berbeda. Kalau kita lihat di Sumatera Barat, tadi kita dalam diskusi sudah melihat bahwa masyarakat Minang-Kabau itu egaliter. Ada keterbukaan untuk menerima identitas yang berbeda, identitas yang lain dari dirinya, sehingga kita tidak terlalu ekstrim melihat identitas-identitas yang berbeda. Jadi masih soft politik identitas yang ada di Sumatera Barat ini, baik etnis maupun agama. Tim Liputan AINIS melaporkan.